Intro Video Mangdayat kali ini bercerita tentang kisah misteri Antubanyu di sepanjang aliran sungai Musi cerita ini sudah cukup melegenda untuk masyarakat Plembang selain itu dalam video ini Mangdayat berbincang dengan Bang Agus menceritakan pengalamannya selamat dari jebaan Antubanyu dan juga tonton juga video tentang legenda Antubanyu bagian kedua yang menceritakan asal-usul Antubanyu apa baik cerita tentang Antubanyu ini tonton terus video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih di balik keelokan dan bangganya masyarakat kota Plembang terhadap sungai Musi terdapat kisah mistis yang melegenda yang diceritakan masyarakat dari generasi ke generasi yaitu legenda Antubanyu boleh percaya boleh tidak walaupun sebagian warga meyakini Antubanyu itu ada dan diceritakan masyarakat bentuknya itu perpaduan antara manusia dan siamang dengan rambut panjang dan berlender cerita yang beredar Antubanyu ini membuat jebaan di tanggo-tanggo rumah pesisir sungai dengan melumurkan lender di tubuhnya di pijaan tanggo pinggir sungai yang kemudian dia menunggu korbannya yang terpleset dan nyampak ke sungai kemudian Antubanyu langsung menangkepnya biasanya yang jadi korban itu adalah tamu atau orang pendatang di daerah tersebut dan kalau memang sudah tidak katik lagi korban warga sekitar lah yang akan menjadi korbannya biasanya setiap tahun itu pasti ada baik korbannya korban yang terkena perangkap Antubanyu akan menghilang dan dalam satu atau dua hari dia akan ngapung di tempat korban itu tenggelam dan mitosnya ditemu ke dalam posisi dodok tangan memeluk kaki dengan kepala yang berlobang Antubanyu juga sering muncul saat maghrib untuk ngincer wong-wong yang lagi mancing biasanya kailnya itu akan dikerobutiwa dan tersangkut dalam kondisi ca ini nah sehat dari wong-wong lama tinggal kelah gak usah diloroi lagi karena kalau kita nyoboh-nyoboh deketi maka Antubanyu akan narik kaki kita sampai kita nyampak ke Banyu kemudian diterkemnya berikutnya marilah kita denger ke perbincangan kita dengan Bang Agus yang pernah punya pengalaman keno jeban Antubanyu sampai masuk ke dalam sungi cak Mano ceritanya kita denger ke sama-sama dol dolor hari ini Bang Dayat ketemu dengan Bang Agus dimana Bang Agus ini dulu pernah ada cerita kontak dengan Antubanyu cak Mano ceritanya kita tanya ya jadi cak Mano ceritanya Bang Agus waktu itu waktu masih kecil dulu ya waktu masih tinggal di rumah yang di daerah kedukan sana di daerah Tenggobontung ya Tenggobontung nah disitu kan rumahnya zaman dulu tuh banyak garang halaman terbuat dari kayu itu disebutnya garang ya nah kalau Banyu pasang malam kita masih kecil dulu nah itu buang airnya itu tidak di tempatnya kita selalu nyangkuk di pinggir garang halaman yang terbuat dari kayu jadi rumah biasanya tuh terasnya tuh ada halaman luas tapi dari kayu nah itu disebut garang nah kita kalau Banyu pasang malam kita buang air itu tidak di tempat WC kalau bahasa zaman dulu namanya bong tidak di bong bong namanya ya 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 nah kita buang air itu di pinggir garang nyangkuk lah kadang-kadang kita berduo bertiga kadang-kadang kalau sudah Banyu pasang malam nah pas kita nak cuci kita kan turun ke tanggo nah pas turun di tanggo Banyu tuh baru pasang setengah jadi tanggo tuh belum tenggelam galo nah dia tuh kalau malam naik Banyu pasang malam nah disitu tanggo turun nah itu licin tiba-tiba wah licin kita terpreset tapi untung masih pacak bercekelan jadi nyekel anak tanggo nah pas mak itulah kaki kita di bawah tangan kita megang anak tanggo tadi di situ lah terasa ditarik-tarik dengan rasa badan lunyu licin gitu tapi ditarik-tarik sama dia akhirnya berteriak lah kan kan ada kawan yang di pucuk tuh yang belum nak cuci sudah ciri khasnian disana itu kapan kita berteriak tuh pasti lah kan tolongin oh tolongin ini aduan tuh Banyu narik nah tuh Banyu narik nah gitu kan jadi sudah halumbra ya kalau masih akan zaman dulu ya ya halumbra jadi umum lah kalau musim pasang ibu-ibu mak-mak tuh gak mesen hati-hati kaki ada hantu Banyu jadi dia datangnya kalau pasang umumnya umumnya pasang malam jadi kayak orang tua kita tuh mesen ke hati-hati ada hantu Banyu jadi pas itu kita terasa ditarik-tarik nah pas ditarik-tarik itu kita teriak nih ada hantu Banyu narik ada hantu Banyu narik kan nah kawan kita yang di pucuk dua tadi ngerewangi narik tangan kita tadi nah setelah ditariknya itu akhirnya berhasil naik ke pucuk nah disitu disebutnya itu kita tuh jadi selamat lah isilah nyong jadi ciri khasnya itu itu tanggo tuh jadi lunyu lunyu kalau basung kan dulu kan itu yang ditarik itu bagian mana itu kaki-kaki terasok kaki itu di tarik tarik itu terasok terasok kaki itu ditarik-tarik yang terasoknya itu nariknya itu bukan pecah tangan gitu bukan jadi pecah ada lilitan pecah lilitan itu yang katu orang lamu itu rambutnya rambutnya itu ya iya cak ada lilitan narik gitu karena kita tadi lebih kuat tarian dia itu melorot karena kita direwangin tadi sambil dengan rasa takut tadi pegangan gitu tambah kuat kan tapi wujudnya gak tau gak terjengok wujudnya itu gak terjengok cuma gelap aja di sekitar situ kalau daerah-daerah waktu terpleset itu memang gelap disana hidakati lampu atau apa aduh ada cahaya cuma mungkin karena kita itu rasa takut jadi sekitar kita itu terlihat gelap gelap tapi lampu ada kalau kato-kato orang lamu bentuknya itu cak mana kalau cerita orang tua-tua dulu antubanya itu bentuknya orangnya berambut panjang hitam tapi wujudnya itu kalau umumnya kalau sudah berambut panjang berarti bertinu ada ya hmm iya karena orang tua-tua dulu selalu ingatkan bahwa antubanya itu rambutnya panjang tapi kita belum terjengoknya secara utuh tapi di sekitar badan aku itu gelap apalah itu rambutnya mungkin iya rambutnya kali karena itu gelap di sekitar badan aku itu ya tidak kati itu senggol apa tangan kaki tidak kati waktu itu kaki yang ditarik dibelit-belit itu kayak ada terasa dibelit-belit narik jadi inilah pengalaman dari Bang Agus yang pernah ada kontak dengan nantu Banyu oke sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibalik aduk apuidaknya cerita antubanya ini Mang Dayat berpesan jangan membuat cerita ini menjadi hal yang sirik segalanya kita balik ke kepada Allah bahwa makhluk-makhluk itu adalah jen yang menyerupoi dan jangan lupa dengan mengetahui legenda antubanya ini harus tetap menjago keimanan kita sama Allah demikianlah video Mang Dayat tentang antubanya di bagian satu ini kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video Mang Dayat minta maaf kepada Allah Mang Dayat minta ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati